Dan Pak Mirsa kita beralih ke informasi selanjutnya, diduga beradu kecepatan di jalan raya. Sebuah truk menabrak sebuah mobil dan menabrak jalur hijau di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sopir terpaksa dievakuasi oleh warga setelah terjepit truk yang ringsek. Petugas segera mengevakuasi truk yang melintang di jalan agar arus lalu lintas kembali lancar. Warga mengevakuasi seorang sopir setelah truk yang dikembudikannya mengalami kecelakaan di jalan raya Jensuprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis Malam. Pengumuri truk yang terluka dibangkan rumah sakit Cipta Mangunisumo untuk mendapatkan perawatan. Bagian depan truk rusak parah semenabrak pohon di jalur hijau. Menurut saksi mata, sebelumnya dua truk melaju kencang hingga salah satunya menyerempet sebuah mobil dan menabrak pohon. Jadi dua truk balap-balap, terus bersenggolan, nyusul ngerempet mobil merah tadi. Itu dalam keadaan apa tuh, supirnya tuh, Bang? Tidak tahu, petisnya. Yang jelas, kalau mobil merah sudah di jalur paling kiri. Nah, yang menabrak itu yang menyalip dari sebelah kiri. Petugas mengevokasi truk yang melintang di jalan dengan mobil derek. Kecilakan ini sempat menyebabkan kemacetan cukup panjang di jalan Lajen Suprapto. Polisi terpaksa membuka pembatas jalan untuk memperlancar arus lalu lintas. Kasus kesalahan ini dalam penanganan saat lantas Pores Metro, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Syofian Firdaus, AINews, melaporkan.